Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kadevi. Sekarang kita akan membahas soal biologi SIMAK UI 2020. Oke langsung kita mulai aja, disini ada soalnya. Jaringan tumbuhan tersusun atas dua tipe, yaitu jaringan permanen dan jaringan meres tematik. Karakteristik jaringan permanen antara lain, yang pertama penyimpanan cadangan makanan berperan dalam proses fotosintesis, meres melindungi bagian luar tumbuhan, yang keempat memiliki ukuran sel yang isodiametris. Oke, jaringan meres tematik dan jaringan permanen ini bedanya adalah jaringan meres tematik akan selalu aktif membelah. Jadi dia jaringannya masih mudah. Yang pertama meres tematik, cirinya adalah jaringannya aktif membelah. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah berdiferensiasi dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini jaringan permanen. Contohnya ada apa aja sih di jaringan permanen? Kalau jaringan meres tematik hanya ada satu, ada jaringan meres tematik. Kalau permanen ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan silem, sloem, ini jaringan paskular, kemudian ada jaringan parenkim, lalu ada kolenkim, kemudian ada mesofil yang letaknya di daun. Nah, ini beberapa dari jaringan permanen. Nah, yang ditanyakan karakteristiknya. Di sini ada fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan. Kira-kira itu ciri dari permanen atau meres tematik? Itu adalah ciri dari permanen. Kenapa? Karena meres tematik aktif membelah, artinya dia fokus di pertumbuhan. Pertumbuhan. Ini adalah fungsi utama dari meres tematik. Sudah selesai, dia hanya untuk pertumbuhan. Entah itu pertumbuhan batang, akar, ataupun daun. Fokusnya untuk pertumbuhan. Sedangkan permanen, dia bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya mesofil pada daun. Itu bisa sebagian menyimpan cadangan makanan. Kemudian berperan dalam proses fotosintesis. Nah, itu juga tugas dari atau karakteristik dari jaringan permanen. Yang letaknya ada di daun. Kemudian melindungi bagian luar. Nah, ini juga karakteristik dari jaringan permanen. Itu tugas dari epidermis, yang letaknya paling luar. Kemudian kalau yang keempat, memiliki ukuran sel yang isodiametris. Nah, isodiametris ini adalah ciri khas dari jaringan meristem. Kemudian jaringannya lebih bentuknya agak bulat gitu. Itu namanya isodiametris. Jadi, ciri khasnya adalah yang E. Itu satu, dua, dan tiga. Bisa untuk menyimpan cadangan makanan, berperan dalam proses fotosintesis, dan bisa juga untuk melindungi bagian luar. Intinya adalah, kalau jaringan meristem, fokusnya adalah untuk membelah. Artinya dia untuk pertumbuhan. Selain itu, isinya adalah semuanya jaringan permanen. Nah, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Nah, atau kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa join di Bimbel Bertapa. Bimbel Bertapa, cara patent, lulus PTN. Sampai jumpa! Terima kasih.